Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay, dear student, welcome to our third meeting in After understanding subject for CCU for this semester Semester Ganjil 2020-2021 In this meeting, we will talk about the topic is English-speaking countries Before I proceed further, if anyone of you still active for the audio You may mute it for a while Yang masih aktif audionya, silakan di-mute I will present you with the new topic of English-speaking countries Okay, now here is the Ini masih ada beberapa yang mau join 24 Hold on Okay Share Do you see my powerpoint? Can you see my powerpoint? Anyone? Yes, yes, sir Okay Okay, our topic today is about English-speaking countries Negara Kalau English-speaking countries We call it negara ya, bukan nation Kalau nation, bangsa English-speaking countries, negara-negara Yang menggunakan bahasa Inggris untuk berbicara Termasuknya Cross-culture understanding dalam konteks pemahaman lintas budaya Jadi ini kita akan puas takupannya Ke Indonesia, ke negara-negara lain Kemudian kita juga akan masuk lagi ke Indonesia Untuk melihat bagaimana Kenia ya, pada umumnya Oke, ini masih ada yang masih gabung Kasian kita selalu Oke, nah sekarang Mari lagi ke sini So, the first thing that we need to do is to understand terms Terms, atau jilat lainnya terminology Itu, bahasa Indonesia-nya adalah istilah Istilah-istilah yang berlaku di cross-culture understanding Terkaitan dengan English-speaking countries Okay You can hear my voice, right? Yes, sir Yes, sir Yes, sir Okay Okay Sounds good Now, the first one is this We start from country Every country Every country in the world has language So, the country uses a language to communicate Especially in speaking Indonesia uses Bahasa Indonesia as a language to speak Now, the language that the country uses is English Negara yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai untuk bahasa komunikasi Itu disebut sebagai English-speaking countries Disebut sebagai negara-negara yang menggunakan Bahasa Inggris untuk komunikasi We have We have We have Yes, sir hai 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 terus kayaknya sih kayaknya sinyal bapaknya bermesalah nih Iya loh apresi bukan aku gila Loli dari tadi mukanya nongol-nongol terus lagi badan tempat kalian guys hujan-hujan melpon-melpon di sini aja suara mungkin Loli ada dengar ditulis ini di layarnya mungkin bisa bantu Hai 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 ilang-ilang apa-apa nanti baris ini ini yang dimatikan bukan suaranya yang dimatikan pakai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi sebenarnya tidak setiap negara yang menggunakan bahasa Inggris sebenarnya memiliki budaya bahasa Inggris. Kita lihat di sini, konsepnya. Types of English in the World. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dari konsep yang ini. Types of English in the World, kita mengenal adanya IP pertama yaitu PNL. PNL ini akronim dari English as Native Language. Bahasa Inggris sebagai bahasa ibu atau bahasa native penutup asli. Ini bisa kita lihat dari orang-orang Inggris yang ada di UK, lahir di UK, berkebangsaan juga orang Inggris. Atau orang Amerika, lahir di Amerika, berkebangsaan Amerika, kalau etniknya, etnisnya mungkin terserang. Ini masih ada yang mau gabung, kita berhubung. Kita kembali ke sini. Nah, yang pertama tadi kita memiliki INL, English as a Native Language. We have the second type known as English as a second language. Sebagai bahasa kedua. Contohnya adalah Malaysia, Singapura. Apa itu audionya? Malaysia, Singapura, kemudian we have seperti negara-negara Philippines yang menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi, tapi posisinya sebagai bahasa kedua di negara tersebut. So, ESL. We have the third one is EFL, English as a Foreign Language, bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ini contohnya adalah negara kita, Indonesia. In our country, not many people use English on daily basis. Everywhere you go in Indonesia, you will meet many people who use different languages. If you go to Medan, most people will use Bata language, not English. But if you meet with foreigners here, they might probably use England. So, that's why it is called as English as a Foreign Language. Itu sebabnya pelajar Indonesia yang ingin wisuda atau yang ingin studi ke luar negeri perlu mengikuti tes yang disebut dengan TOEFL. Tes of English as a Foreign Language. Now, the fourth type is English as an International Language. Ini bahasa Inggris yang dikenal sebagai bahasa internasional. Di Indonesia, bahasa Inggris belum terkategori bahasa internasional. Why? We have international places like Mia Binakabo International Airport, But not everyone who goes there using and speaking English. Not everyone. So, it's still EFL. Countries that uses English as an International Language is Japan, per example. Kalau di Jepang, menggunakan bahasa Inggris bisa di beberapa tempat. Di bandara, kemudian di restoran. Memang tertulis di sana bahasa Inggris dan juga yang pramu saji juga bisa berbahasa Inggris. Tapi memang mereka lebih prefer kalau kita menggunakan bahasa Jepang, bahasa mereka. Nah, kita lihat berikutnya. Ini maksudnya adalah bahwa sebuah negara bisa pakai bahasa Inggris, tapi sebagai bahasa utama ya karena akibat dari penjajahan. Itu selepas dari Perang Dunia Kedua. Banyak negara-negara yang dijajah oleh Portugis, kemudian dijajah oleh masuk Inggris, Jerman yang sekutu. Itu sampai ke bahasa mereka masuk ke Indonesia. Nah, the question is, why does Indonesia never consider Dutch as its foreign language? Kenapa bahasa Belanda tidak menjadi bahasa asing yang penting di Indonesia? Padahal kita dijajah 3,5 abad oleh Belanda. Karena pada waktu itu Belanda sendiri tidak mewajibkan dan juga tidak memudahkan akses bagi rakyat Jelata yang mereka jajah untuk belajar bahasa Belanda. Dulu itu bahasa Belanda hanya boleh dipelajari oleh golongan Inggris, menengah ke atas anak-anak yang lahir di keluarga Kota Kaya. Terus sebabnya bahasa Belanda terbatas pada waktu itu. Kita lihat lagi. As Brita and Kurnia stated, buku Brita and Kurnia adalah yang ini. This is their book. Saya ambil daripada Riftokopi, poin-poin pentingnya saja saya ambil. Brita and Kurnia stated, Ini maksudnya bahwa kata English-speaking culture itu bisa dipahami sebagai range jangkauan dari cultural behaviors. Yaitu pola-pola perilaku budaya, nilai-nilai, kepercayaan, dan worldview yang terrefleksikan di dalam bahasa Inggris dan pada umumnya digunakan oleh orang-orang Inggris. Itu yang dimaksud dengan English-speaking culture. Sementara English-speaking countries hanya negara yang menggunakan bahasa Inggris. Negara itu maksudnya rakyatnya, sistemnya, kemudian kementeriannya menggunakan bahasa Inggris. Tapi dilihat dari culture, belum tentu culture-nya mewakili culture yang ada di Inggris. Atau di Inggris-speaking beda. Sekarang, that's the fact. We now move on to the next. Ada beberapa istilah budaya yang penting kalau sebelumnya kita membahas karakteristik budaya. Untuk mengenal apa itu budaya dan apa-apa saja yang bisa dinyatakan sebagai budaya. Ini, we will see important cultural terms. Ini istilah budaya yang perlu kita ketahui, yang kaitannya sama bahasa. Ini pakar yang membahas ini bernama Philip R. Harris and Robert T. Moran. Di buku Mulyana N. Jalaluddin, Alama 66. Untuk minggu depan, buku yang akan saya gunakan adalah buku ini. Teaching Culture, Communicating the Value of Cultural Diversity. Ini strategis for intercultural communication. We will use this next week. And for now, we still use buku Mulyana N. Jalaluddin, Alama 67. Wait, ada yang mau gabung, punya. Okay. Okay, so I continue. According to Harrison Moran, istilah pertama bisa kita lihat dari gambar ini. Ini kira-kira gambar apa ini? Buいうナari? The following question. Yeah. Very good. Thank you. Thank you. It's a combination between different colors. Prisma, the colors. color. Now what about this one? What picture is this? Flowers. Very good. So, negara-negara yang ada bunga di negaranya, bunga itu bisa menjadi salah satu themes di negara mereka. So, that's flowers. For the first one is pola dan tema. Nah, ini istilah pertama yang perlu kita pahami adalah patterns and themes. Bahwa setiap negara itu memiliki patterns and themes yang unik. Satu sama lainnya berbeda. Oke, bolak-balik saja jadinya. Nah, izinkan. Nah, sementara yang kedua kita mengenal yang kedua yaitu apa? Dari gambar ini. Ini gambar apa ini kira-kira? gunung es. Gunung es. Gambar laut, gambar barbe. Gambar laut, gambar gunung es. Basically, it is located in in the Antarctic, ya. Antarctic. Ya, in the Arctic. Di kutub. Bisa kita lihat di daerah Alaska muka ke atas. Kanada, Alaska ke atas. Itu sudah masuk ke wilayah kutub utara. So, the meaning of this picture is that culture is divided into two layers. The first layer is known as the surface and the second layer is known as the content. Bagian atas disebut permukaan. Bagian bawah disebut isi dalamnya. Kalau kita lihat ini ke budaya kita misalnya secara gambarannya sebelum saya masuk ke konsep ini. Misalnya kalau you pergi ke ke daerah lain yang you amati pertama kali tentu bagaimana orang-orang berkomunikasi. bagaimana orang sekitar menggunakan pakaian. How they eat. How they sleep. And then what music they like. How they talk one another. So, that is example of how you observe the cultural terms. Misalnya seperti ini. Dulu sebelum taplau di Kota Padang dikursikan seperti sekarang ini itu dulu banyak yang mejeng ya. Istilahnya mejeng, pacaran, kemudian apa kalau dalam bahasa agama Islam ada yang melkawat. Itu itu adalah fenomena seperti yang digambar ini. Itu baru fenomena yang nampak. Peak of the iceberg. Jadi kalau memahami budaya itu ada budaya yang tampak ada yang tidak tampak. jadi ketika misalnya ada orang berbicara tentang Korea, dia suka Korea, K-pop, segala macam musiknya, itu kita baru melihat Korea dari permukaan. Berarti orang tersebut belum melihat Korea dari dalam. ingin melihat Korea dari dalam, you should go there, live with Koreans, kemudian interact with Koreans, feel the atmosphere of life in Korea in the real sense, then you can understand the culture. Itulah konsep kedua yang disebut dengan istilah explicit dan implicit. Kalau explicit, explicit is known as everything that we can see from the outside. Nah, kalau misalnya buku, ini saya Oxford Learner's Packet Dictionary, buku ini kamu sini ya, ini kalau hanya dilihat dari cover-nya saja, ini berarti kita memandang dari explicit. Ada, memang ada nama, but in order to see the truth, you need to open it and you read it. Kita, kita baca, you need to read it. Nah, ketika kita membaca itulah kita menggunakan frame of mind yang ada di dalam kamus ini. Nah, itu bermaksud dengan explicit dan implicit. Yang ke tiga, still according to Harris and Moran, Bin Mulyana and Jalaluddin, do you see this picture? Yes, yes. Okay. Okay, so this is a picture of a woman with a specific clothes and her clothes has unique motifs, punya motif yang unique and look at her hair, her hair is a bit curly, keriting kembang. Nah, kalau sekarang pakaian seperti itu, itu melambangkan afro, afro style, rambut kembang seperti itu, warna hitam and she wears motif yang unik dan berdiri dengan menggunakan tulisan Black Lives Matter. Apa pesannya yang mau dia sampaikan dari gambar ini? about tolerance? Yes, about tolerance and then about the way how people who were born as Black should be treated equally like location in the USA for example kata Black Lives Matter ini paling paling heboh sekarang di Amerika Serikat tahun 2019 2020 ini semenjak ada kematian salah seorang orang-orang itu. Sudah lama sih, tapi baru sekarang di hebohkan ini. So, that's the example dari gambarnya nanti kita lihat bahasa ini. Nah, yang kedua kita lihat ini. there is a woman holding a letter saying I'm a Muslim too. Dan di sebelahnya ada seorang laki-laki with a hat and I think someone else of their holding mengangkat gambar seorang wanita pakai jilbab tapi jilbabnya ini warnanya warna bendera Amerika Serikat. sementara perempuan yang pakai kacamata hitam itu itu tulisannya I am a Muslim too. Apa apa yang bisa you tangkap dari gambar ini kira-kira? Kebebasan beragama. Kebebasan beragama. Oke. Now, kalau kita melihat dari dari luar dari orang Indonesia memang ini maknanya adalah freedom of religion kebebasan beragama tapi dari konteksnya di sana ini artinya bahwa ini seorang Muslim itu itu Muslim Islam itu tidak 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 perlu dijadikan persoalan di Amerika Serikat. Ini perempuan stilenya style perempuan modern tapi dia Muslim. Jadi banyak orang yang tidak tahu menjudge bahwa perempuan yang pakai jimbab itu adalah perempuan yang depresi, stress, konteks di Amerika seperti itu. Ada tulisan kecil karena I'm a Jew today I'm a Muslim. Jadi so many kinds of messages happening in that particular country in the United States. Banyak hal yang bisa kita perhatikan. Ini berarti termasuk ke subkultur atau mikrokultur. Subkultur atau mikrokultur. Ini ada kepala besarnya adalah American culture. Pasti di dalam American culture itu ada subkultur ada black culture Muslim culture Jewish culture ada Christian culture ada orang India Amerika ada orang Palestinian American ada di sana. So many kinds of culture coming to the US. that's why they call their subkultur or mikrokultur. Richard E. Pocher and Larry A. Samuva stated satu komunitas rasial etnik regional ekonomi atau sosial yang memperlihatkan pola perilaku yang membedakannya dengan subkultur lainnya dalam suatu budaya atau masyarakat yang melingkupinya. itu yang dimaksud dengan subkultur jadi seperti payung besar. If you compare it with Indonesia kalau orang bilang budaya Indonesia berarti itu artinya adalah budaya yang ada di Indonesia dan berlaku di seluruh Indonesia. Tapi kalau istilah budaya daerah di Indonesia berarti itu artinya budaya yang ada di daerah tentu misalnya budaya daerah Jawa Barat budaya daerah Jawa Barat itu budaya Sunda nah itu disebut dengan subkultur berarti berarti misalnya 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 berarti move on ke next one still from Harris and more from this picture ini gambar apa ini kira-kira bersatu satu oke lagi bersamaan bersamaan kita lihat di gambar semua orang memegang globe nah coba kita perhatikan apa kamu pikir tentang warna tangan kulit tangan sama atau berbeda different 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 and what about the size do you think that the same from the same age no 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 mungkin there's someone with bigger hands maybe that this person is older And there's a young boy or girl Holding the globe together So these hands And holding the earth globe Represent the meaning that Everyone who lives on earth Have equal opportunity to live No matter where they are That's the meaning of this picture Siapapun yang hidup di atas bumi ini Berhak untuk hidup layaknya Malaysia seperti lainnya No matter what color or skin color they have No matter what race they are in That's the meaning of this picture Now the next one is this picture What picture is this? Tree It's a tree This picture If you see the leaves of the picture It has many different colors So it represents Geberagaman Yes Geberagaman Ada istilahnya diversity Keberagaman And on the same place Dari sumber yang sama Beri batangnya Dia mencar sumber yang sama Itu peradaban It's a civilization No matter what we created It contributes to the civilization Apapun yang dibuat ini berkontribusi pada peradaban That's the whole meaning of this picture Now the third picture is the world safe zone Ini banyak paredar di beberapa negara Terutama di Amerika Serikat This is a safe place to talk about Sexual orientation Family life Peer pressure Food and body image Dating and love Learning challenges Health Prats and bullying Discrimination Disabilities Gender identity Gender identity Drugs and alcohol Friendship Pregnancy And prevention Depression And anxiety Sexual assault Stress HIV And sexual transmitted disease STD Praise Dari semua itu Ada gak yang kira-kira you Belum pernah dengar Kalau yang pertama Sexual orientation Ini Safe zone ini Maknanya adalah Tempat atau area Yang aman Bagi setiap orang Untuk bicara tentang Orientasi seksualnya Kalau di kita Sedikit tabu ya Masyarakat kita But in that particular Environment It is quite open Ada yang Istilahnya Out of closet Ada yang keluar dari closet Ada yang masih hidden Masih tertutup Secret It depends on Every individual Nah ini Makna safe zone Ada area tertentu Yang everyone Can welcome Everyone To talk about This topic Topic-topic yang Sifatnya sensitif Bisa dibicarakan Di safe zone Itu pusingnya Nah ini Contoh dari Istilah Budaya juga Kalau di kita Safe zone itu Mungkin Kalau berterima di masyarakat Baru safe zone Kalau masyarakat Gak siap menerima Itu gak safe zone We will need to come to that point So At this aspect Yang keempat yaitu Unsur-unsur universal Dan Keanekaragama Universal elements And diversity Jadi Unsur universal ini Melikuti Banyak hal Usia Organis kelamin Ini semua yang dibahas Di safe zone itu Masuk unsur universal Dan juga Diversity Keanekaragama Pertanyaan ini Sekarang gini Ada di Indonesia Yang mengatakan Bahwa Kalau Anak muda Indonesia Berpakaian Meniru Ada itu Di salah satu pertanyaan Siapa ya Di youtube komen Menanyakan gini Kalau anak mudanya Berpakaian Pakaian Eropa Atau Berpakaian Pakaian Pancis Apakah Itu Sudah masuk Menjadi budaya Indonesia Pertanyaannya adalah Yang dimaksud dengan Unity Diversity Di Indonesia Itu Diversity Yang sudah Ada Di Indonesia Jadi Yang sudah ada Indonesia Sejak zaman Kemerdekaan Kalau misalnya Tiba-tiba Sekarang ada Generasi Some young man Or young woman Try to wear Apa Apa namanya itu Yang pakaian Meniru karakter Anime itu Cosplay 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 It's actually Not Japanese Culture It is only Japanese Art Now If If you Imitate Cosplay For example You wear Cosplay It does not Mean that It becomes Indonesian Culture Cosplay Bukan Budaya Indonesia Itu hanya Karya seni Dari Jepang So it cannot Be Budaya Indonesia Nah Apa yang menjadi Budaya Indonesia Contohnya sekarang Ada Istilahnya Apa Kalau masuk ke Menelpon Ada Assalamualaikum Atau di WA Ada ASL MKM Ada ASS Ada yang panjang Assalamualaikum Itu juga Kultury Indonesia Tapi yang benarnya Adalah yang panjang It's a diversity From Aceh To Merauke Terbeda-beda Namun Satu juga That's the Main Aspect Of this Cosplay Kita lanjut Yang berikutnya Masih dari Harrison Warren We can see it From this picture Ini berkaitan Dengan apa Kira-kira Mindset Mindset Thinking Mindset Thinking Pikiran Apa lagi Thinking Mindset What else Concept Concept Closer Sedikit lagi And kaitan Dengan yang ini Mindset Ini The first picture Is the picture Of a human brain That every human brain Has logic And has Particular ways Of thinking About a certain Topic Or about A certain Ideas That they hear Or See Everyday life Now Now the second picture You see That there are A number Of students Sitting In a classroom Listening To a teacher We cannot see The teacher In the picture But One of the students Hold Raising Her hand Left hand Ini kaya tangan kiri ya Left hand And she Look at the teacher As if She wants To say Something Ma'am Or sir And the other Girl Standing next To her Looking As well At the teacher So All this picture Actually Relate to this concept Perilaku Rational Irrational And non-rational Rational Irrational Or non-rational Behavior Perilaku Nah Kalau anak-anak Yang berada di kelas ini Mengangkat tangan Kiri Mengeliatu pada guru Ini menunjukkan Perilaku Rasional Berterima Di budaya Budaya tersebut ya Berterima Berarti ini sudah menjadi Universal values Holding hand Kalau di kita Pakai tangan Telunjuk Kalau di sana Lima Kalau di Jepang Di Jepang Langsung berdiri Langsung Apa Kalau ditunjuk Silahkan Jadi It's a very different Rational behavior In one culture Can mean Irrational In another culture Sebuah budaya Menganggap Sebuah perilaku Itu rasional Tapi di budaya Lainnya Perlaku tersebut Bisa Enggak rasional Apa contohnya Kira-kira Misalnya Kalau saya dari Besar di Besar di Sumatera Barat Saya gak mau Makan Siput Siput tau ya Apa Tau Yang Tau ya Yang Apa namanya Yang Nempel Jalan itu Kalau hujan Gini Dia keluar Siput Nah Di negara lain Itu ada Jadikan makanan Goreng Yang dipumis Macam-macam So That's For me That's That's Irrational Di Cina Misalnya Ada yang Memakan Daging Anjing Irrational But for them It's okay For them Not me Sama juga Dengan kita Kita Di agama Islam Dilarang Menggunakan Makan Makan Babi Gak boleh Nah Kalau misalnya Dia ngaku Agama Islam Tapi Makan babi Nyantai aja Itu berarti Terkategori Irrational Menurut Islam So It depends On how We see These things Rational Irrational Or non-rational Everything Goes back To the Concept Of culture Now The sixth One Is This picture Ini Kira-kira Dari budaya Mana ini Afrikaans Afrikaans Ya Sudah Mulai Faham ya Afrika itu Kalau Ethniknya Melanesia Now This one Japan Japan Very good Yes This one Korea 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 Ya Kalau yang Afrika Saya kurang tahu Bahasanya Salah satu Contoh bahasanya Tapi mereka Banyak pakai Uruf O Ada O Dan U Kalau di Jepang Ya Nggak tahu Watashiwa Konichiwa Kalau Kalau Korea Banyak Banyak pencinta Korea Di kelas B Lumayan Lumayan 6 yaitu Tradition Tradisi So Every country in the world Has its tradition Ada tradisi Dan Tradisi ini Adalah Perilaku Perbuatan Cara Pikir Atau Gaya Hidup Yang Diturunkan Dari Generation To Generation Turun Temurun Dan Itu Biasa Memiliki Nilai Tinggi Bagi Budaya Setempat Kalau Kita Tradisinya Misalnya Tradisi Bajak Puy Atau Tradisi Apa Buka Bersama Keluarga Misalnya Atau Tradisi That's our Culture Nah Ada Di luar Dari Gambar Ini Misalnya Tradisi Bukan Tradisi Tapi Semacam Tapi Termasuk Tradisi Pernah Saya dengar Di salah Satu Acara Televisi Ada Proses Kremasi Pembakaran Family Member So This Family Member Died And He Or She Was Burn Dibakar Lalu Ternyata Setelah Dibakar Ada Bagian Anggota Tubuhnya Yang Masih Tersisa Itu Ternyata Bagi Beberapa Suku Kalau Masalah Di India Itu Ada Yang Mereka Makan Bagian Tubuhnya Memang Agak Jijik Corok Tapi Menurut Mereka That's Cara Untuk Mengawetkan Memori Yang ada Di Tubuh Nah That's Very Bad Di Jepang Beberapa Suku Juga Ada Beberapa Yang Menggali Tuburan Dan Mengambil Tulang-tulang Kemudian Mereka Makan Nah That's Very Weird Boleh Silahkan Search Di Google Weird Culture In The World Nah Nanti Bisa Banyak Tapi Disini Kita Fokus Yang Konsep Konsep Dasar Nah Yang Ke Tujuh Masih Menurut Harris And Moran Oh Ya Untuk Ini Untuk Apa English Speaking If you Have Met With People With This Kind Of Name Philip Harris And Robert C Moran You Should Call Them Harris And Moran Untuk Formalnya Itu Nama Belakang Tapi Kalau Misalnya Friendly Sudah Kenal If you Meet me In the US Or in Australia Or in England For example You should Call me Mr. Sikandi Rather than Mr. Syahid So Mr. Syahid Is Informal And Very Friendly But If you Call me Mr. Sukandi So That Will Be Formal Should Be That Very Cultural So Di Kita Kan Nama Pertama Nah Ini Gambar Apa Ini Gambar Ada yang bilang Di sesi A Tadi Bilangnya Salah Lagu Ada Ada yang bilang Ada yang bilang Apa Silok Bukan Silok Bukan Silok Ayo Apa ini Oh my Enggak Paso Apalagi Enggak Paso Orangnya Enggak Kayak Gini Ini Ini Digoreng Ini Gulap Gulap Guli Ayam Bukan This Is From One One Of Takoyaki Bukan Bukan Gak Kayak Gitu Takoyaki Kering Takoyaki Bukan Ayo Ini ada Kuah Ini ada Kuah Ini saya Sebut Aja Oke Pak Ini namanya Adalah gulap jamun Gak tau Gak tau You never heard that Oke Ini pernah Ini pernah saya makan Waktu saya ke restoran Middle Eastern Restoran Ini makanan khas dari India Snacknya Gulap jamun Ini terbuat dari Gulap jamun Bukan jambu ya Gulap jamun Ini rasanya manis It has Ada Ekstrak madu Kemudian bunga Kemudian Manis pas dimakan tuh Kuahnya tuh manis That's a gulap jamun Nah kalau yang ini Satu lagi Yang tau Ini dari Dari Jepang Kalau gak salah Bubur Bubur sum sum pak Bubur sum sum Bubur sum sum gak gitu Iya loh Iya loh Kayak bubur Ini Gambarnya Sengah ya Ini dari Jepang Apa gak salah ya Namanya Kue mochi Kue mochi Pernah denger Kue mochi Pernah pak Pernah Pernah ya Oke Kita ngomongin makanan sore sore Oke Kue mochi Nah sekarang Kalau ini apa ini What is this Pie Pie Very good Ini ada labu Labu ini Bahasa Inggrisnya Pumpkin So that's why Pumpkin pie Pumpkin pie Pumpkin pie ini Kebanyakan Dibuat Dan dimasak Di Amerika Untuk acara Thanksgiving Biasanya Every family Cook pumpkin pie In every Thanksgiving And also Halloween In order to Respect The celebration Kind of thing Dan itu Gak ada kaitannya Sama agama Thanksgiving Atau Halloween Gak ada kaitannya Sama agama Agama Nasrani Tapi itu Khusus Budaya Amerika Jadi Waktu itu Saya diundang Ketera Thanksgiving Sama Halloween Memang kata orang kan Halloween Gak boleh Ini segala macem Tapi Kalau saya Karena niat In amal Amal lebih niat Niatnya Menghargai Local culture So I went there And I saw It's okay Ada nilai-nilai Yang bagus Yang dilihat itu Keluarga berkumpul Gak ada Saya lihat itu Penghargaan untuk Khusus Khusus Itu cuman Itu very old Sekarang udah Gak kayak gitu Kemudian yang ini Ini apa ini Sate 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 Enak ya Oke Oke very good Ada sate Sekarang kita lihat Yang ini Apa ini Kenapa Klepon haram Klepon halal Siapa bilang Klepon haram MUI pak Iya lagi viral Kemarin pak Kenapa Klepon haram Bahannya kan Dari bahan yang Halal Mengandung 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 Nilai-nilai Natal Mengandung Nilai-nilai Natal Ada saljunya Aduh Itu Aduh Janganlah Itu Parutan Kelapa Jelas Kan parutan Kelapa Bukan salju Iya Parutan Kelapa Nah itu Semuanya Hanya Asumsi Perspektif Yang Tidak Itu Sebenarnya Perlu Diluruskan lagi Kalau Emang Iya Sate Itu juga Haram Kenapa Karena Tusuknya Tajam Bisa Saya bilang Yang Rasional Irrasional Dan Non-rasional Teruskan lagi Masak Makanan Haram Cek Semuanya Diharamkan Semuanya Diharamkan Gak mungkin Ini pakai Google Juga Haram Gak mungkin Oke Nah yang ketujuh Keunikan Budaya Ini Cultural Uniqueness So This is the key Setiap Negara Punya Keunikan Budaya Yang Ada Saté Makanan Seperti itu It's very unique Makanya Kalau Dulu saya Cita-citanya Malah jadi Ambassador Indonesia Jadi keliling Dunia Makanan It's very nice Jadi dosen Akhirnya Nah Oke That's out of the topic Now We move on To the next Jadi dari tujuh Konsep itu Kita lihat Cultural Message Is it delivered Successfully Apakah bisa Dijelas Sampai Secara Apa Sukses Nah Kita lihat Inti Masalah Komunikasi Antarbudaya Yakni Perbedaan Ator belakang Kultural Dalam Menersihkan Pesan Nah Contohnya Telepon Tadi Kalau memang Ia dibilang Haram Berarti kan Yang Ini maaf ya Saya bukan Menentang Tapi Makna Atau Dari Mana Memandang Ini Ditaksirkan Jadi Itu yang Menjadi Persoalan Kemudian Yang Apa Penggunaan Cadar Juga Heboh Cadar Untuk Untuk Memahami Penggunaan Cadar Tentu Dilihat Dari Konteks Yang Menggunakan Cadar Nanti Kita akan Sampai Kesana Tidak Ada Bahasa Universal Baik Verbal Maupun Non Verbal Jadi Kemanapun You Pergi Misalnya Kalau Di Minang Kabau Oleh Misalnya Monsime Dalam Tujuan Untuk Berkomunikasi Di Negara Lain Memimpin Oleh Tempat Lain Tidak Boleh Tidak Ada Bahasa Universal Bahasa Tubuh Misalnya Kalau Non Verbal Kan Bahasa Tubuh Kalau Ini Artinya Apa Kalau Di Sekarang Sarangi Aku cinta Kamu Aku cinta Kamu I love You Kita artinya Ya Nah Kalau Misalnya Kalau Misalnya Ini Saya goyang Jadi Duit Duit Ya Juan Tapi Kalau Ini Orang Korea Paham Sarangi Kalau Yang Ini Kira-kira Orang Korea Paham Nggak Belum Tentu Tau Pak Belum Tentu Tau Nah Jadi Itu Sebabnya Itu Contoh Contoh Konkret Bahwa Tidak Ada Bahasa Universal Ya Nah Kalau Misalnya Verbal Ada Misalnya Di Islam Mengajarkan Assalamualaikum Nah Kalau Di Negara Lain Tidak Semua Menggunakan Assalamualaikum Kecuali Sesama Muslim Tidak Ada Bahasa Yang Universal Komunikasi Antarbudaya Baru Efektif Bila Kita Mengetahui Ini kuncinya Ini Efektif Itu Kalau Pesan Sampai Kita Ngirim Pesan Sampai Dia Pesan Yang kita Maksud Juga Dia Pahami Itu Berarti Sukses Komunikasi Kalau Kita Mengetahui Pola-pola Penaksiran Pesan Dari Budaya Yang Berlainan Jadi Misalnya Kita Ngirim Pesan Ke Apa Ke Orang Lain Di Negara Lain Itu Kita Lihat Dulu Responnya Pernah Dengar Nggak Istilah Irsat Manji Nama Irsat Manji Dulu Sempat Viral Do you Know Irsat Manji Irsat Manji Itu Dulunya Ya Tahun Tahun 2011 Nanti Bisa Silahkan Search Itu Dia Dari Latar belakangnya Dari Eropa Atau Dari Negara Amerika Dia Mendukung Menyebutkan Perkawinan Sejenis Masuk Ke Indonesia Tanpa Memahami Dulu Budaya Yang Ada Di Indonesia Kalau Budaya Itu Kan Yang LGBT Yang Itu Kan Baru Di Indonesia Meskipun Di tingkat Pribadi Ya I Don't Know Everyone Sorry Everyone Might Know That Tapi Kalau Sampai Ke Level Budaya Itu Bukan Budaya Bukan Budaya Lama Yang Ada Di Indonesia Itu Budaya Baru Yang Ada Explicit Ada Yang Invisif It's Very Different Makanya Terjadi Pergesekan Pergesekan Kalau Di Eropa Orang Frontal Jelas Indonesia Sangat Berbudaya Gak Bisa Kita Misalnya Hidup Semua Kita Gak Bisa Ini Normal Pola 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 Penaksiran Pesat That's It Nah Sekarang Kita Lihat English Speaking Culture Ada Yang Mau Baca Ini Silahkan Anyone Baca Dan Cewek We can Speak About English Culture In The Same Way That We Speak About Indonesian Culture Oke Very Good Jadi Kita Tidak Bisa Berbicara Tentang Budaya Inggris Seperti Kita Berbicara Tentang Budaya Indonesia Makanya Kalau Kita Bilang Budaya Indonesia It Means Budaya Yang Ada Khusus Di Indonesia Kalau Kita Bilang Budaya Inggris English Culture Itu Bukan Berarti Budaya Yang Ada Di Inggris Tapi Budaya Budaya Yang Ada Di Berbagai Macam Tempat Yang Berkaitan Dengan Bahasa Inggris Yang Berbahasa Inggris Jadi English Speaking Culture Kita Jadi Di Filipina Jadi Di Malaysia Yang Ada Culture Oke Jadi Siapa Yang Mau Baca Lima Kedua Di Jawa Lagi Silahkan Oke Jangan Jawa Siapa Yang Mau Baca Ini Indonesian Culture And The Cultures Of The Hundreds Of Ethnic Groups Of Indonesia Are Mostly Limited Geographically To Indonesia Budaya Indonesia Ini Spesifik Berkaitan Dengan Budaya Yang Ada Di Oke Berikutnya Berikutnya However The Culture Of English Speakers Mostly As a result Of Colonization Is Now Found In Various Countries In Different Parts Of The World So Jadi Kalau Untuk Budaya Orang Orang Membah Sain Itu Kebanyakan Ada Akibat Dari Penjajahan Yang Sekarang Bisa Dilihat Di Berbagai Negara Di Berbagai Belahan Dunia Itu Perbedaannya Ya Different Parts Of The World Sekarang Kita Masuk Ke Sini Ini Sudah Diterima Filenya Tadi Malam Kita Lihat Geographical Names Saya Buka Satu Satu Ini Saya Stop Sharing Kita Lihat Filenya Oke Oke Now You See The Picture Kita Lihat Gambarnya Yep Sure Yep Yes Oke Ini Saya Zoom Kita Kita Sekarang Masuk Kita Masuk Kesini Pertama Kita Mulai Dari Kata Ini Zoom Ini Ini tulisannya Afghanistan Tapi Cara Membacanya Yang Dimasuk Dengan Phonetic Transcription Yaitu Yang Yang Ada Disini Kalau You Buka Kamus Kamus Oxford Atau Kamus Webster Ini Namanya Phonetic Transcription Ini Ada F F Kalau Ada Garis Begini Namanya Kita Suara Kita Naik Sebekit Afghanistan 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 Ini Kalau ada US Ini Berarti Pakai Bahasa Amerikan Amerikan South Kalau British Yang Ini Afghanistan 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 Beda US Dengan British Afghanistan Coba Kita Lihat Yang Ini Africa Ini Orang Africa Jadi Setiap Pada Komar Afas Ini Berarti Ada Stress Naik Suara Kita Have Picture Dad 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 Ini air, air, Algerian. Ini, karena pusatnya Amerika, bunyinya ini berarti naik ya. Apa, coba. Amerika. 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 Andora. Ini kan Andora. Andora. Orangnya Andoran. Anggola. Anggolan. Nah, coba. Coba. Siapa yang namanya. Siapa yang mau baca ini? Ini. Siapa yang mau baca? Ini nanti bisa ketahuan loh siapa yang ngomong kan direkom. Ayo, siapa? Anyone? Yes, sir. Yes, try. Go on. Cameron. Silahkan coba. Coba. Cameron. Cameron. Ini, kalau yang koma di bawah berarti agak rendah caranya. Cameroon. 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 Camerun. Cameroon. 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 She's from Cameroon. Cameroonian. Canada. Canadian. Kanada Nah ini panjang Capverg Islands Capverg Islands Capvergian Ini bunyinya Kita coba Ini Yang cowok lagi Seperti mau baca Indonesia 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 Good Very good Indonesia Pakai Z ya Kalau British Pakai Z disini Jadi kalau Iu mendengar Ada orang Mula Apa bunyinya Indonesia Pakai Z Berarti dia British Vaksennya Nah kalau American Menjadi Indonesia Ini S-Y Indonesia Tetap naik Indonesia Indonesia Dengan Indonesian Ini orang Pakai akhirnya Indonesian Indonesian Indonesia Nah kalau Nah ini Nggak sering sebut Korea Apa bunyinya Korea 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 Very good Kalau itu British Kalau American Korea Korean Agak dua kali dia Titik dua ini berarti Panjang Korea 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 Oh ya Arakat ya Oke Arakat ya Betul Arakat Jadi Kalau yang Britishnya Adalah Korea 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 Kalau American Korea Korea Jadi ada dua kali agak panjang Terus ini North Korean North Korean North Korean North Korean 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 Jadi agak panjang US North Korean 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 South Korean Kalau ada garis Bulat Bulat Pakai garis Tengah Ini berarti TH Kalau dalam Arakat Seperti South Korean Oke Nah kita coba Yang gambar Berikutnya Can you see The picture Yep Yes sir Yes Good Kita lihat Yang ini Ini Coba Which one Turkey Tanzania 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 Jangan pakai Nia Jangan pakai Iya ya Jangan pakai Iya Tanzania 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 Bukan Ya Bukan pakai Iya Tidak 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 Bukan Tanzania 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 Oke Kalau orangnya adalah Orangnya Tanzania Tanzania Kalau ini apa Thailand 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 Kalau ini Kalau ini Kalau ini Tidak pakai Thailand 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 Ini bunyinya Thailand 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 Meskipun Thailand Bukan Thai Tidak 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 Ini Kita cobalah yang ini Nah ini Apa ini You You just love you You just love you You just love you Ini ya Ini ya tinggi ya Okay You just love you You just love you You just love you Whenever you meet someone from You just love you You just love you You just love you You go slave ya Berarti Slav Slav Itu udah Ini Ini contoh Zimbabwe terakhir Bukan Zimbabwe 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 Berarti selama Berarti selama ini salah ya Bilanya Zimbabwe 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 Nah itu Itu contohnya Zimbabwe Zimbabwe Stop sharing yang ini Berarti you sudah Banyak memakannya Tentang Banyak bunyi phonetic transcription Now I continue with our PowerPoint, kita masuk ke PowerPoint yang berikutnya, nah tadi kita masuk ke sini, oke, we have practice pronouncing the names of countries, nanti di file itu silahkan you pahami, kalau misalnya plural or singular itu, I believe that you have learned those in vocabulary lesson. Now we will see, bentuk budaya yang nyata, nah berdasarkan ini, menurut, masih di buku Muyana dan Jalaluddin, menurut Edward T. Hall and William F. White, dalam hal speaking ya, atau berargumen, di Amerika Serikat kita mementingkan pernyataan yang langsung, jadi kita harus terbiasa mengatakan apa yang kita maksudkan dan jangan berputar-putar di Amerika Serikat. So, this is the real form of culture, if you live in the US, you need to speak directly, langsung ini maksudnya, contoh begini, saya gak suka filmnya, jelas, tapi ngomongnya kayak bahasa Inggris, I don't like the movie, simple, I don't like the food, that's it, jelas, tapi kalau pernyataan langsung ini kita bawakan ke konteks lingkungan kita, itu nanti orang bisa salah paham. Kita kalau di budaya binatang apa, gak bisa ngomong langsung, kalau kita ngomong langsung itu dianggap tidak sopan, dianggap tidak santun. Kalau di budaya kita dikenal istilahnya face value, yaitu nilai setor wajah, makanya ada setor wajah, hadir loh, meskipun hatinya belum itu hadir ke sana. Itu ada nilai makna setor wajah, kalau di Amerika Serikat gak bisa, kalau memang tidak ada dari dirinya, ya jangan diberikan, jangan disuguhkan, that's different. Jadi kita harus terbiasa mengatakan apa yang kita maksudkan. Nah, kan ada di sini nih misalnya bahasa, apa, ada kucing lewat, mau menyindir seseorang yang sedang duduk di bawah pohon misalnya, Lalu kita ngomong ke kucing, 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 makan-makan saja. Nah, itu kan biasanya budaya tidak langsung, ke kucing, ngomong ke kucing, tapi publikasinya ke orang-orang, nah itu pragmatik. Kalau di Amerika Serikat gak ada yang seperti itu. Dan jangan berputar-putar di sana, go direct, langsung, dalam berbicara ya, berargumen. Misalnya kalau kita berargumen tentang, apa, makanan, you think that the food is not delicious, say so, bilang. No, the food is not delicious, ya, say it. Itu beda budaya. Nah, selanjutnya, ini. Edward T. Hall and William F. White mengatakan bahwa dalam budaya Jepang, orang menghindari pertanyaan langsung. Tadi pernyataan ya, statement. Nah, kalau sekarang, direct question. Kecuali jika si penanya, yakin sekali bahwa jawabannya tidak akan mempermalukan. If you live in Japan, don't ask directly. Jangan langsung tanya. Misalnya, how old are you? Kalau itu kan misalnya Inggris. Kalau dalam bahasa Jepang, nanti bisa silakan lihat di bahasa Jepangnya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia-nya, usia Anda berapa? Itu enggak sopan. Hindari. Atau apakah Anda sudah makan? Hindari. Langsung bertanya jangan. Ada caranya. Kecuali, jika si penanya yakin sekali bahwa jawabannya tidak akan mempermalukan. Kalau misalnya kita tahu jawaban orang yang kita tanya tidak akan mempermalukan, ya enggak apa-apa. Tanya aja. Berikutnya. Gambar apa ini kira-kira? Emoji. Emoji. Ada yang menyebutnya emoji, ada yang menyebutnya emotikon. Kalau dalam bahasa Inggris, ini namanya emotikon. Emotikon itu abrevisi dari emotional icon. Icon itu simbol atau lambang atau representasi dari emosi. Jadi kalau ada mata gambar lupe, itu artinya apa itu? Love dan suka. Ya, suka. Oke sih. Bisa kalau misalnya. Kalau saya bercanda sama-sama teman kuliah. Kalau ketemu saya, kalau ada teman kayak gini kirim foto kan. Ini ada gambar duit. Nah, nanti reply-nya gambar mata love itu. Itu maklanya beda lagi. Nah, kalau ini, ini termasuk emotikon ya, emotional. Menurut Edward T. Hall dan William F. White, orang Anglo-Saxon sudah terbiasa mengendalikan emosi dan perasaan. Sedangkan Timur Tengah sebaliknya. Mengendalikan emosi dan perasaan itu maksudnya tidak langsung meledak-ledak. Tidak orang, makanya kalau you dengar di Anglo-Saxon itu berarti di luar dari Amerika seperti orang Stalin, orang Eropa. Itu makanya di sana jarang sekali terdengar demo-demo turun ke jalan, perang, konflik, horizontal itu jarang sekali. Karena mereka terbiasa mengendalikan emosi dan perasaan. Sedangkan Timur Tengah itu sebaliknya. Mereka sangat frontal, sangat emotional. Makanya sering terjadi konflik, perang, segala macam di Timur Tengah. Jadi menurut Edward T. Hall dan William F. White, dibutuhnya Mulyana dan Jalaluddin. Halaman abunuh. Ini kemudian kita lihat berikutnya, masih menurut Edward T. Hall dan William H. White, suara yang keras dianggap kuat di Arab, sementara di Amerika Serikat sangat menjengkelkan. Sementara cara orang Amerika Serikat memancing lawan bicara untuk berbicara keras adalah dengan berbicara keras, adalah dengan berbicara melalui suara keras. Ini bedanya. Ini dalam hal intonasi berbicara. Jadi kalau di Arab, orang yang bersuara keras itu dianggap kuat. Di Amerika itu nyebelin ya. Kecuali kalau dalam film, mereka sedang acting. This is the different culture. Ini contoh budayanya. Makanya kalau di Arab, azan itu kan lantang itu suaranya. Kuat, it's very powerful. Makanya ada semacam perbedaan ini. Konsep waktu saya sholat di sholat Jumat di Amerika itu, ada beberapa masjid yang bahkan tidak mengumandangkan azan. Tapi pun di dalamnya, itu azan tetap dikumandangkan. Kenapa? Karena perbedaan budaya itu. Cuma sekarang ada beberapa, di beberapa tempat, beberapa negara, wilayah, state itu yang mengizinkan azan. Tapi mungkin sekian radius yang boleh disengarkan. Nah, ini contohnya. Rikbud, shaking hands. Apakah orang Amerika senang bersalaman? Kita lihat dulu. Jarang. Katanya, menurut Hall dan Willem White, di Amerika Serikat, kontak fisik harus jarang dilakukan. Kecuali berjabat tangan ini pun sangat jarang dilaksanakan. Makanya kalau di Indonesia, di beberapa tempat di daerah, sekitar kita lah, kita perhatikan. Kalau cewek misalnya jalan ini ya, berpegangan tangan boleh ya. Kalau masih cewek, berpegangan tangan, terus ketawa ke tiwi, kemudian duduk dekat-dekat, curhat-curhatan gitu ya. Atau kalau misalnya cowok ketemu sama teman lamanya, terus dirangkul, terus tangannya dipeluk, dipundak, atau kemudian didorong, terus ada yang temannya jalan, terus pantatnya dipukul gitu kan. Di kita mungkin itu bercanda, having fun as friends. Tapi kalau di konteks orang Amerika, itu sudah masuknya sexual harassment, pelecehan seksual. Itu bisa dipenjara loh, kalau orang yang kita percandai gak suka. So be really careful. Ada cewek misalnya ya, dia pakai baju, di sini ada tulisan. There is a writing here misalnya, Mrs. Cute. Terus kita berpapasan sama cewek itu, ini cowok berpapasan sama cewek itu, lalu si cowok bilang gini, membaca tulisan di bajunya itu, Mrs. Cute. Itu si cewek gak mau, marah. Yang penting cuekin aja, tak privasi setiap individu di sana, itu makanya konsep liberal seperti itu. Tapi kontak fisik gak boleh sembarangan. Kalau di sini kan kadang, kadang gadis orang lewat diganggu, bisa disuit-suitkan kan. Atau di colek-colek, itu gak boleh. Di Amerika gak boleh. Di kelas misalnya, yang cowok pegang kepala yang cewek, itu sudah gak boleh. Itu perbedaan. Nah lebih lanjut, tentang waktu, ini masih menurut penelitian Hall & Wife, di Amerika Latin, keperlambatan adalah suatu hal yang biasa, kecuali di Amerika Utara. Kalau di Amerika Latin ini, misalnya seperti Meksiko, Spanyol, di Amerika bagian selatan, itu fine, it's okay for you to come late. Ini jam karet, itu setelah seperti itu. Kecuali di Amerika Utara. Kalau Amerika Utara atau lambat, gak boleh. It means that you are late. Lambat atau lambat. Nah, kesimpulannya, kita lihat dari gambaran di atas, bahwa konteks itu penting. Pola komunikasi masyarakat tertentu, merupakan bagian dari keseluruhan pola budaya, dan dapat dipahami dalam konteks tersebut. Jadi kalau misalnya masuk berita ke Indonesia, berita dari apa, yang terjadi di Palestina misalnya, kita harus memahaminya dari konteks yang ada di Palestina. Atau masalah India dengan apa, sekarang lagi perang Cina misalnya di daerah perbatasan, itu kita harus memahaminya dari konteks India dan Cina di sana. Kita gak bisa membawa konteks Indonesia ke situ. Itu salah pemakna nanti, salah interpretasi. Makanya sering ada statement, memang sama saudara-saudara kita yang di Palestina, begitu semacam. Menurut kalian manakah yang lebih berhak untuk dibela? Yang di dekat lingkungan kita, atau yang jauh? Kalau boleh memilih. Dekat lingkungan. Yang dekat. Yang dekat. Ya, yang dekat. Karena ini, kalau yang jauh, kita mungkin bisa mendoakan. Minimal ya, mendoakan sudah kita di sana. Kalau misalnya ada berlebih, misalnya yang di sekitar sudah dibantu, masih berlebih, masih banyak reziknya, silahkan. Boleh, apa-apa. Membantu yang jauh. Itu prioritasnya seperti itu. Nah, jadi konteks itu sangat penting. Jadi, misalnya jangan kita, misalnya kita dengar berita, something happens in Australia, contoh yang Black Lives Matter tadi itu. we have to understand the concept of Black Lives Matter exactly as it is in the United States of America. Jadi, kita tidak bisa memahami masalah rasis di Indonesia seperti di Amerika, nggak bisa. Kita nggak ada black, kita nggak ada white, kita nggak ada color, kita tidak ada istilah Hispanic, apa, istilah rasis itu sebenarnya di Indonesia nggak ada. tapi kenapa kok akhir-akhir ini banyak yang bilang, oh itu rasis-rasis, itulah yang dimaksud dengan misunderstanding. Jadi, ada orang-orang yang membaca informasi di internet tanpa memahami konteksnya terlebih dahulu. Kalau di kita, nggak ada misalnya rasis, nggak pernah ada. Masalah suku ada, perang suku ada, perang adat ada. Tapi kalau mas konflik etnis atau ras, karena bentuk kulit itu nggak ada. di Indonesia. Jadi, dapat dipahami dalam konteks tersebut. Jadi, ketika nanti you mengajar bahasa Inggris atau bekerja di malapun, you need to understand that every issue should be addressed properly within its particular context. Ini menurut di buku Mulyana dan Jala. Nah, remember, yuk kita baca sama-sama. yang coba baca yang mahasiswi, silakan. Siapa yang mau baca? Dibutkan namanya. Siapa yang mau baca? Silakan. Mr. Ya, boleh. Remember, conformity atau penyesuaian diri. Untuk bekerja sama dengan orang-orang, haruskah kita seperti mereka? Tentu saja tidak. Bila kita melakukan conformitas atau keseragaman sepenuhnya, orang Arab, orang Amerika Latin, orang Italia, dan siapapun akan menganggap perilaku kita membingungkan dan tidak tulus. Ia mencurigai motif kita. Kita diharapkan untuk menghormati dan menerima orang-orang lain apa adanya. Dan kita dapat tanpa memaksa kepribadian-kepribadian kita belajar berkomunikasi dengan mereka dengan mengamati pola-pola tradisi mereka yang tidak tertulis. Oke, very good. Sekarang, yang mahasiswa lagi. Siapa yang mau baca? Oke. Ya, silakan. Ya, sir. Ya, boleh. Remember, conformity atau penyesuaian diri. Untuk bekerja sama dengan orang-orang, haruskah kita seperti mereka? Tentu saja tidak. Bila kita melakukan conformitas atau keseragaman sepenuhnya, orang Arab, orang Amerika Latin, orang Italia, dan siapapun akan menganggap perilaku kita membingungkan dan tidak tulus. Ia mencurigai motif kita. Kita diharapkan untuk menghormati dan menerima orang-orang lain apa adanya. Dan kita dapat memaksa kepribadian-kepribadian kita belajar berkomunikasi dengan mereka dengan mengamati pola-pola tradisi mereka yang tidak tertulis. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Oke, alright. Nah, ntar ini sebentar ada telepon masuk. Confirmity atau penyesuaian diri, ini kesimpulan kita dari English Speaking Countries, untuk bekerja sama dengan orang-orang, haruskah kita seperti mereka? Ini pertanyaan kritis ini. Bekerja sama ya. Berarti together we work. Tentu saja tidak. Bila kita melakukan konformitas atau keseragaman sepenuhnya, ini kata sepenuhnya, ini berarti kita mengorbankan diri kita agar diterima oleh orang lain. Maka orang Arab, orang Amerika Latin, orang Italia, dan siapapun akan menganggap perilaku kita membingungkan dan tidak tulus. Seperti ini, ketemu sama si A, kita menjadi A. Ketemu si B, kita menjadi B. Ketemu si C, kita menjadi C. Nah, itu berarti kita tidak tulus, kita tidak real. Itu berarti kita tidak authentic. We need to show who we are. So, we stay the same no matter with whom we talk and have conversation. Even though you live in Japan, or you live in Saudi Arabia, or you may live in Spain, you still be the way who you are. Itu yang diminta di cross-culture understanding. So, don't change. Jangan ganti menjadi yang lain. So, be the way who you are. Kalau misalnya ada sesuatu dari diri kita yang disukai oleh orang lain, maka itu pasti akan mereka tiru. Mereka mau belajar tanpa kita minta mereka belajar. Nah, kita diharapkan untuk menghormati dan menerima orang-orang lain apa adanya. Misalnya, kita sholat, kita zikir, kita ketemu sama orang yang masih belum tarafnya di sana, kita ajak, kita ingatkan. Jangan ada istilah kita paksa, kita pecut, jangan. Kita ajak, kita sampaikan. Makanya ada di luar dari agama ada aturan negara yang mengatur semua kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu fungsinya. Kalau agama kan kita sama Tuhan, sama manusia. It's very complex. Kemudian, dan kita dapat tanpa memaksa kepribadian-kepribadian kita. Belajar berkomunikasi dengan mereka, dengan menghormati pola-pola tulis mereka yang tidak tertulis. Berarti apa tadi? Yang implicit. Yang tidak diajarkan di sekolah. Oh, tentang Korea? Lagu-lagu, iya. Musik-musik Korea, iya. Tapi kalau misalnya kehidupan Korea sebenarnya, apakah cewek-cewek Indonesia yang suka Korea boy band itu paham gimana di Korea? Pernah nggak kita dengar misalnya ada artis Korea yang bunuh diri? Kenapa? Ada apa? Kok bunuh diri? Padahal dia cantik, kaya raya, terkenal, impian semua orang seperti itu. Tapi kenapa bunuh diri? That's a big question, ya. Jadi, we need to understand the culture of every country, every nation in its own context. Itu syaratnya. Okay? So, ini, saya stop sharing. Okay. Selesai. we come to this one, classroom. So, that's the point of our English-speaking countries today. Banyak hal yang sudah kita bahas. Jadi, sama seperti kita melihat seseorang, kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari tampilan wajah atau dari tampilan jilbabnya atau pakai jilbab atau enggak atau kemudian mobil-mobilnya bagus atau enggak, bukan. We cannot judge that. We need to understand someone, country, film, movie, everything. Jangan dari luar. Tapi, you should come inside. Masuk ke dalam, pahami. And understand it. Jangan kita pakai pendapat kita dulu. Amati dulu, pahami. Lalu, kemudian kita lihat apa tadi di awal polanya atau temanya secara keseluruhan. Baru kita paham. Ini nanti akan saya upload ke YouTube. You can listen again kalau misalnya ada yang terlupakan. And boleh ditanyakan di sana pertanyaannya yang ingin ditanyakan tentang materi ini. Sure. It's a very open-minded. Enggak apa-apa. Bisa bermanfaat bagi yang lain. Oke. ada pertanyaan. Satu pertanyaan sebelum ini. Ini sudah ada lewat lima menit ya. Dari 13.30. Right. So, ini I will stop the recording. And I will say Assalamualaikum Warahmatullahi. Ini sebentar. Sebentar. Ini absensi mau saya kirim. Di chat. Oh, iya. Oh, udah. Loli Fariza sudah ini. Sudah ngisi absen belum ya. Nah, ini absensinya. Eh, ini bukan Google Meet. Sorry. Ini absensinya. Nah, ini link Oke, nah itu link absensi. Silahkan di klik. And that's for today. I'll see you again next week on the same day, Thursday. And have a good have a good afternoon. Kemarin selamat berfitri. Sekarang selamat sore and have a good afternoon. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.